Mantan Kadif Propampolri, Ferdi Sambo, kembali menyatakan janji untuk anak buahnya. Sambo menyebut, anak buahnya yang terseret kasus Obstruction of Justice tak bersalah. Ia justru mengaku dirinya yang bersalah, sehingga ia berjanji akan bertanggung jawab. Hal itu disampaikan Sambo ketika menjadi saksi di persidangan Obstruction of Justice untuk terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto pada Kamis 22 Desember 2022. Sambo mengaku, saat hari kejadian, ia mengelabui para anak buahnya dengan mengarang cerita soal baku tembak antara Joshua dan Richard Eliezer yang berujung pada tewasnya Joshua. Menurut Sambo, anggotanya tak ada yang tahu bahwa dia berbohong. Mereka juga tak sadar tengah dilibatkan dalam upaya perintangan penyidikan. Sambo pun mengaku menyesal dan menanggung beban berat atas kesalahannya. Namun, Sambo berjanji bahwa dirinya tetap akan bertanggung jawab. Karena saya juga sudah menyampaikan ke terdakwacu, saya tanggung jawab. Tapi kemudian ini terbuka, makanya saya sudah sampaikan di sidang kode etik, mereka ini tidak ada yang salah. Saya yang salah. Saya tanggung jawab semua. Saya sudah mengorbankan mereka dengan memberikan perintah yang salah yang punya. Saya punya beban yang berat buat adik-adik saya ini dan keluarganya ini. Sambo mengatakan, saat itu para anak buahnya tak berani menolak perintah karena takut. Sebab menurut Sambo, sebagai Kadif Propampolri dengan pangkat Jenderal Bintang 2, ketika itu dirinya punya kuasa besar. Padahal berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022, tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, seorang personel Polri bisa melapor kepimpinan apabila mendapat perintah yang salah dari atasannya. Namun kata Sambo, para anak buahnya tak berani melapor karena takut terhadap dirinya. Sambo juga mengeklaim bahwa dirinya dipercaya oleh para bawahan, sebab selama 28 tahun berkarir di Polri, ia tak pernah memberikan perintah yang salah. Kalau berani dia lapor ke atasan saya. Kalau berani, kalau tidak berani, ya saya rasa sih tidak berani. Nah itu yang makanya yang tadi saudara sampaikan. Saya sendiri mengatakan pasti tidak berani ya. Yang itu yang tadi saudara sampaikan, makanya dia bawah. Kenapa tidak berani? Mohon maaf, Yang Mulia. Saya 28 tahun dinas itu, saya sekali lagi mohon maaf. Saya tidak pernah memberikan perintah yang salah kepada anggota. Saya 28 tahun dinas. Makanya mereka pasti akan mencoba untuk melaksanakan perintah itu. Walaupun perintah itu bertentang dengan undang-undang atau aturan? Ya. 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 Terima kasih.